PEMERIKSAAN SAKSI Saksi ini nanti ada yang ditingkatkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan bukti-bukti yang diamankan polisi. Saat itu bersama-sama korban membawa ke rumah sakit. Ada berapa orang yang dimintai keterangan? Sementara ini kurang lebih 15 orang yang kemarin kita amankan dan kita minta keterangan yang sudah selesai sementara kita perbolehkan pulang. Hingga saat ini polisi belum bisa memberikan penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh Labfor Polda Jatim.